Kita awali seputar Benure malam dengan informasi pertama. Pemirsa jelang Medi 1 Mei ratusan buruh di Sumedang yang tergabung dalam Pepsi dan KSN beraksi dorong motor sejauh 8 km dari kantor Disnaker Trans Sumedang. Mereka menyampaikan aspirasi dengan berakhir di Bundaran Tugu Pinokasi. Aksi dorong motor oleh ratusan buruh di Sumedang ini untuk menyampaikan aspirasi ke Disnaker Trans Sumedang agar diteruskan dan ditindaklanjuti pemerintah provinsi. Seperti yang diungkapkan koordinator aksi Dayat Hidayat, Medi merupakan peringatan yang sakral dan bukan untuk hura-hura. Buruh pun mengajukan beberapa tuntutan diantaranya menghapus sistem kontrak, upah yang layak, memberikan kepastian pekerjaan bagi rakyat dengan mencabut PP No. 78 Tahun 2015, menolak Perpres No. 20 Tahun 2018, serta memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan gratis. Kita mengatakan sikap malah pemerintah bahwa KSN di Kabupaten Sumedang ini tidak bisa dan tidak mau ikut sepertinya. Karena apa? Di perusahaan-perusahaan masih banyak buruh-buruhnya yang tertindas. Perbudakan-perbudakan ini masih tetap berjalan, tapi pemerintah ini telah handakan berkampung. Setelah beraksi di kantor di Snacker Trans Sumedang dan Tugu Binokasi, guru pun membubarkan diri dengan tertib dengan dikawal kepolisian Resort Sumedang.